Sosok Panglima Dayak Panglima Pajaji kembali menjadi sorotan publik Setelah sempat berseteru dengan Panglima Jila akibat proyek IKN Kini Panglima Pajaji mengaku siap membela warga Pulau Rempang yang akan direlokasi karena proyek Rempang Ecosity Panglima Pajaji menyatakan tekadnya untuk membela warga Rempang Setelah video viral, pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono yang memerintahkan anggotanya untuk memiting warga Rempang Tanya ucapan belaka Panglima Pajaji kini telah berada di Batam untuk membela warga di Pulau Rempang Hal itu diketahui dari unggahan di Facebook Panglima Pajaji SKW pada Senin 18 September 2023 Dilansir dari surya.co.id, sosok Panglima Pajaji sendiri merupakan salah satu Panglima Dayak Pria kelahiran 1995 itu dikenal memiliki ilmu kebal Terlihat dalam salah satu atraksi yang memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikitpun Panglima Pajaji disebut pula sebagai pemimpin pasukan pantak pada Giborneo Ada pun dalam keterangannya di Youtube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur dayak di tubuh pasukan pantak pada Giborneo Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam Panglima Pajaji pun dikenal sebagai sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi dayak di Kalimantan Terima kasih telah menonton!